Halo Football Mania, kembali lagi di N-Spot Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan Manchester City siap berikan quarter of honor untuk Liverpool Manager Manchester City Josep Guardiola menyatakan Para pemainnya akan menggelar seremoni Guard of Honor kepada sang juara baru Premier League yaitu Liverpool Manchester City akan menjamu Liverpool di Etihad Stadium pada Jumat mendatang Laga itu jadi duel antara juara dua musim terakhir dan juara Premier League musim ini Liverpool memastikan gelar juara tersebut setelah bermain melawan Crystal Palace Dan di pekan ke-32 nanti Interest bakal bermain di markas Manchester City di Etihad Stadium Ada pertanyaan apakah Liverpool nanti akan mendapatkan Guard of Honor dan ternyata Pasukan Jardin Club akan mendapatkannya Hal ini dikonfirmasi oleh Josep Guardiola Hansi Flick masih ingin pertahankan Thiago Hansi Flick bersih keras dia tidak memikirkan situasi Thiago Alcantara yang berpotensi meninggalkan Per Munchen setelah sang gelandang dikaitkan dengan kepindahannya ke Liverpool Pemain berusia 29 tahun itu akan habis kontraknya di Klub Budesliga tahun depan Sehingga Thiago kemungkinan besar akan pergi musim panas ini Cara ini adalah yang terbaik jika Per Munchen tak ingin kehilangan secara cuma-cuma Liverpool disebut sebagai klub terdepan yang meminati tanda tangan Thiago Terkait kabar tersebut Hansi Flick enggan berkomentar banyak mengingat Thiago saat ini masih pemain Bayern Munchen Bahkan Hansi Flick yakin akan mempertahankan Thiago Alcantara Ronaldinho bakal main lagi di Klub Besutan Maradona Ronaldinho kemungkinan besar akan tinggalkan status pensiun dan kembali merumput ke Klub Argentina Gimnasia YS Grima La Plata setelah digoda oleh Diego Maradona Dilansir laman berita marka Maradona yang saat ini menjabat sebagai pelatih gimnasia Tengah mengajak ketersediaan Ronaldinho agar bersedia menjadi pemain sepak bola lagi Legenda Argentina ini tampaknya butuh magis Ronaldinho untuk mengangkat performa gimnasia Lopo menempati peringkat ke-19 saat Liga Argentina ditangguhkan Ajakan Maradona kepada Ronaldinho ini terbilang mengejutkan Mengingat Ronaldinho terakhir kali bermain adalah pada 2015 silam Klub terakhir pria 40 tahun tersebut adalah Fluminense Borussia Dortmund menyerah Inter Milan siap tebus Akraf Hakimi Borussia Dortmund menyerah untuk mempermanankan Akraf Hakimi Dortmund akhirnya merelakan kepergian back internasional Maroko tersebut Kebersamaan Hakimi dengan Dortmund bakal segera berakhir Hal itu lantaran kontrak pinjaman bakal habis pada musim panas tahun 2020 Oleh karena itu Dortmund tengah meminta penambahan masa pinjaman Hakimi ke Real Madrid Dengan opsi pembelian di akhir pinjaman Namun Real Madrid dilaporkan memilih untuk menjual Hakimi ketimbang meminjamkannya lagi ke Dortmund Menurut laporan dari Gual Internasional Inter Milan telah menyiapkan uang senilai 40 juta euro Atau sekitar 638 miliar rupiah untuk menembus Akraf Hakimi Zinedine Zidane berniat tak mau lama-lama jadi pelatih Zinedine Zidane ungkap rencananya untuk segera pensiun dari kursi pelatih raksasa Liga Spanyol Yaitu Real Madrid lantaran enggan melatih dalam jangka waktu yang lama Zinedine Zidane ditunjuk sebagai pelatih Real Madrid pada Januari tahun 2016 Dia sempat mundur pada Mei 2018 Namun Zinedine Zidane kembali jadi pelatih Madrid pada Maret 2019 Kendhati sukses besar selama menangani Real Madrid Dengan mempersembahkan 10 trofi termasuk 3 genar Liga Champions Dan tidak punya rencana untuk lama-lama jadi pelatih Ia bahkan menargetkan dirinya hanya akan menjadi pelatih selama 20 tahun saja Hal itu karena sejak awal pelatih asal Perancis itu tak berniat untuk menangani suatu tim Arsenal tak memiliki rencana untuk melepas Matteo Guendauci Matteo Guendauci mengadakan pertemuan dengan Dewan Direksi Arsenal awal pekan ini Dan klub memutuskan untuk tidak mengizinkannya pergi Jika sebelumnya Mikel Arteta memberi sinyal Bahwa dirinya tak yakin jika Guendauci masih akan jadi bagian dari Squad The Gunners di musim depan Guendauci akhirnya mengadakan pertemuan dengan para pemimpin Arsenal minggu ini Untuk membahas masa depannya Dan menyatakan bahwa ia ingin meninggalkan klub Ia khawatir tidak bisa mendapatkan menit bermain reguler di Arsenal Kini menurut laporan Mirror Pihak klub dikabarkan sudah menjamin jika pemain asal Perancis itu tidak akan dilepas di musim panas mendatang Lazio gigit jari tawaran untuk kumbula ditolak Verona Klub Serie A Lazio harus gigit jari Setelah tawaran mereka untuk merekrut defender Maras Kumbula ditolak oleh Heras Verona Bek tengah 20 tahun asal Albania tersebut telah menunjukkan penampilan impresif pada musim debutnya bersama klub Serie A Sehingga menarik minat beberapa kelupapan atas Eropa Bianco Celesti telah mengajukan tawaran sebesar 18 juta euro Atau sekitar 288 miliar rupiah untuk pemain 20 tahun asal Albania tersebut Dan ditambah dengan 2 pemain sebagai pertukarannya Akan tetapi tawaran tersebut ditolak oleh klub yang bermarkas di Veneto Yang tetap menginginkan nilai Traversi nilai 30 juta euro atau sekitar 480 miliar rupiah Arjen Robben kembali dari masa pensiun dan perkuat Groningen Mantan winger andalan Bayern München Arjen Robben Kini telah membatalkan keputusannya untuk pensiun sebagai pemain sepakbola profesional Karena pemain asal Belanda itu kini telah resmi menandatangani kontrak bersama klub masa kecilnya Yaitu Groningen untuk musim kompetisi 2020-2021 mendatang Arjen Robben sendiri sebenarnya sudah memutuskan gantung sepatu pada 4 Juli tahun 2019 lalu Namun ia rela turun gunung dari masa pensiunnya demi gabung klub lamanya tersebut Pemain berusia 36 tahun itu menjelaskan bahwa dia memutuskan kembali bermain sepakbola Karena ingin membantu Groningen pulih setelah pandemi virus corona Werner cetak rekor baru dalam laga terakhirnya untuk RB Leipzig Timu Werner menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa RB Leipzig dalam penampilan terakhirnya Untuk klub Bundesliga tersebut sebelum pindah ke Chelsea Musim RB Leipzig di Bundesliga selesai pada Sabtu kemarin Dan klub tersebut finish di tempat ketiga dengan kemenangan 2-1 atas Augsburg Werner mencetak 2 gol dalam pertandingan tersebut 2 gol itu berarti besar untuk Werner karena dia menorehkan catatan gol tertinggi selama karirnya di Bundesliga Yakni 28 gol dari 34 laga Werner resmi jadi top skor sepanjang masa klub dengan 95 gol Mengalahkan rekor Daniel Frank Hebatnya Werner meraih itu hanya dengan tempoh 4 musim sejak Leipzig naik ke Bundesliga Inter Milan kembali inginkan Vidal Barcelona siap menjualnya Inter Milan kembali menunjukkan minat terhadap Arturo Vidal Bagayung bersambut Barcelona terbuka terhadap ide penjualan geladang asal sili tersebut Barcelona saat ini sedang berusaha mengurangi beban pengeluaran mereka Dengan menjual beberapa pemain yang dinilai kurang berkontribusi kepada tim Kontrak Arturo Vidal akan berakhir di tahun depan Dan Blaugrana harus menjualnya di Bursa Trafer musim panas nanti Untuk mengurangi resiko penurunan harga yang ekstrim atau malah kehilangan secara gratis Menurut Almundo Deportivo harga pemain berusia 33 tahun itu Disebut-sebut berada pada kisaran harga 15 juta euro sampai 20 juta euro Atau setara dengan 326 miliar rupiah Thomas Muller pecahkan rekor Kevin De Bruyne di Bundesliga Thomas Muller memecahkan rekor asis semusim di Bundesliga Pencapaian manis untuk Muller yang sempat terbuang dari Bayern München awal musim ini Muller mampu mengemas 21 asis dalam satu musim Mengalahkan rekor yang sebelumnya dicetak mantan playmaker Rosberg Kevin De Bruyne yang hanya menembang 20 asis Akhir manis untuk Muller di Bundesliga setelah dia mengalami musim ini dengan tidak mulus Saat Niko Kovak masih menjabat Muller tergeser dari tim inti Barulah setelah Hansi Flick melatih November lalu Muller kembali jadi pilihan utama Dan terbukti Bayern bisa dibawanya jadi juara liga untuk 8 musim beruntun Chelsea dekati München untuk guide David Alaba Klub Premier League Chelsea dilaporkan melakukan kontak dengan Bayern München sebagai upaya untuk merekrut David Alaba di bursa transfer musim panas ini Ketertarikan Chelsea kepada back kiri itu guna mengisi kekosongan mengingat dua pemainnya Yakni Emerson Palmieri dan Marcos Alonso kemungkinan akan hengkang Kontrak David Alaba akan berakhir musim panas tahun 2021 Kontraknya tinggal menisahkan satu tahun lagi pihak Bayern München tetap mematau harga yang mahal untuk sang pemain Pasalnya mereka menilai Alaba memiliki kemampuan di atas rata-rata Untuk itu mereka ingin menjual sang pemain di kisaran angka 50 juta euro pada bursa transfer musim panas nanti Inter Milan dan Atletico Madrid bakal barter godin dengan safik Raksasa Serie A Inter Milan dan Klub La Liga Spanyol Atletico Madrid Dia kini bakal melakukan pertukaran pemain di bursa transfer musim panas tahun 2020 Melansir dari laman portal Vichages Inter Milan tertarik untuk memboyang back tengah Atletico Madrid yang bernama Stefano Safik Di bursa transfer musim panas tahun 2020 Sedangkan raksasa Spanyol Atletico Madrid kabarnya juga berminat untuk merekrut kembali Diego Godin Yang meninggalkan mereka untuk bergabung dengan Inter Milan musim panas lalu Rumornya rencana yang sedang mereka susun adalah barter pemain Inter Milan akan menawarkan Diego Godin ke Atletico Madrid untuk ditukar dengan Stefano Safik Pada bursa transfer musim panas nanti Susu terancam batal dipermanenkan Sevilla Transfer permanen susu dari AC Milan ke Sevilla Diperkirakan bakal terancam menyusul krisis yang dialami klub La Liga belakangan ini Susu bergabung Sevilla dengan status pinjaman selama 18 bulan Dan Sevilla memiliki kewajiban untuk mempermanenkan statusnya jika syarat-syarat tertentu terpenuhi Salah satu syaratnya mereka harus lolos ke Liga Champions Kendati demikian pengaktifan klausul tersebut terancam batal Akibat hasil buruk yang dialami Sevilla dalam beberapa pertandingan terakhir Selain itu pelatih Julen Lopetegui belakangan ini Kerap menyisihkan susu dari starting eleven racikannya Karena itulah transfer permanen pemain internasional Spanyol tersebut tengah terancam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati